Duyung ini memiliki bayi perempuan setengah manusia setengah duyung Lihat saja ia bisa hidup di air tapi bayi ini tidak memiliki ekor seperti ibunya Karena hal itu ibunya ini terpaksa membiarkan anaknya ini harus hidup bersama dengan ayahnya Sebelum mereka berpisah ibu duyung ini memberikan kalung kepada si bayi Agar ia selalu mengingat kalau ibunya ini adalah seorang duyung Singkat cerita beberapa belas tahun kemudian akhirnya bayi itu sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik Dan kalung pemberian ibunya dulu masih tetap ia pakai Tapi sejak saat itu dia tidak pernah bertemu dengan ibunya lagi Nah yang sayang sama kedua orang tuanya jangan lupa like ya